Pendekar Bayangan Sektan Jilid 21 Mendadak Bayangan manusia berkelebar tahu-tahu Bok Tian Hang sudah berdiri di antara mereka berdua. Kalian berdua tak usah beribut dulu cegahnya dengan suara yang amat keras. Keadilan ada di hati tiap orang masing-masing. Baiknya kita mengajukan urusan ini kehadapan kawan-kawan bulim di seluruh kolong langir dan biarlah mereka yang bertindak sebagai penuntut. Di atas jalan raya Cingsiang, tulang putih bertumpuk-tumpuk, di dalam benteng Hwe Impeo Mayat Laksana Gunung, di atas gunung Butong San Jerjak Darah Masih Baru, kesemuanya ini adalah bukti yang nyata, apakah soal ini bisa dipungkiri lagi saudara-saudara sejalan dan sealiran, ayuh serbu kita tawan dulu ketiga orang bajingan iblis itu kemudian baru tuntut mereka di depan umum sampai waktu ini. Dan manusia berkelebat memenuhi kalangan, suara bentakan serta teriakan bergema tiada hentinya, masing-masing jago dengan ganasnya pada menyerbu ke depan. Kelihatannya suatu pertempuran yang mengerikan kembali akan berlangsung di tempat ini. Bok Tian Hang dengan wajah yang masih tersungging satu senyuman dingin segera mengajak Lai Hun Hwe Eci mundur ke samping kalangan untuk menonton. Pada saat-saat yang kritis itulah mendadak kembali terdengar suara ringkikan kuda yang amat ramai sebuah kereta kencana bagaikan kilat cepatnya sudah muncul di tengah kalangan. Kusir yang ada di kereta kencana itu pun merupakan seorang kakek tua berjubah hitam yang berperawakan tinggi besar. Kedatangan dari kereta kencana itu amat cepat bahkan aneh sekali seketika itu juga membuat para jago yang hadir di sana dibuat kebingungan dan berdiri melongo kereta kencana itu setelah tiba di tengah kalangan sedikit pun tidak berhenti. Dengan cepatnya kereta itu menerjang dari antara para jago dan berhenti di depan pintu kuil pada saat itulah si kakek berjubah hitam yang ada di depan kereta mendadak meloncat bangun dan melepaskan kain kerudung yang ada di depan wajahnya. AKH Liok Lim Sin Chi Teriak para jago yang hadir di sana dengan perasaan terperanjat dikuti dari kereta itu berkelebat keluar sosok bayangan abu-abu tau-tau di depan kereta sudah muncul seorang nikau. Tua yang berwajah merah. Sam Kuang Sinia kembali dari antara para jago lalu serunya dengan suara teriakan dengan angkernya Liok Lim Sin Chi berdiri di atas kereta, sedang matanya dengan amat tajam menyapu sekejap ke arah para jago lalu serunya dengan suara keras. Kawan-kawan bulim sekalian tentunya sudah merasa cemas dan ingin cepat-cepat mengetahui siapakah majikan kereta kencana yang berulang kali melakukan kejahatan itu. Bukan walaupun para jago yang hadir di tengah kalangan itu pada mengira kalau orang yang melakukan kejahatan berulang kali itu pasti adalah si penjagal selaksali Hu Hang Ayah beranak serta Tantia Beng. Tetapi setelah mendengar tuduhan dari Hang Jin Sam Yeu, sedikit banyak dalam hati mulai menaruh curiga juga. Kini secara tiba-tiba mendengar Liok Lim Sin Chi mengajukan pertanyaan tersebut seluruh kalangan segera diliputi oleh suasana yang amat sunyi. Setiap orang dengan metu, terbelalak memandang ke arahnya. Sungguh tidak disangka orang itu bukan lain adalah taigak cungcu boktian hang setiap kata diucapkan dengan begitu tegas dan bertenaganya dari mulut Liok Lim Sin Chi sehingga membuat para jago yang mendengarnya merasa amat terperanjat sekali. Sinar metu dari Liok Lim Sin Chi kembali menyapu sekejap ke seluruh kalangan lalu sambungnya. Ada kemungkinan di antara kalian masih menaruh rasa ragu serta heran dengan perbuatan serta nama dari orang si boktian hang di dalam bulim tempoh hari mana mungkin Bi melakukan perbuatan ini? Sekarang Elo Ohu bisa memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian, sebenarnya boktian hang adalah seorang manusia licik yang sangat berbahaya bagi keselamatan dunia kangong. Kadang-kadang dia bisa menggunakan sedikit budi atau kebaikan untuk menipu orang lain dan menutupi seluruh kejahatan yang dilakukan si balik semuanya itu. Maka kalian jangan terlalu percaya dengan manusia si bok itu dia adalah orang bangsat yang berhati licik bagaikan ular berbisa kedudukan dari Liok Lim Sin Chi di dalam dunia kangong. Sangat terhormat sekali perkataannya jauh lebih dihormati dan dipandang oleh para jago. Kini setelah mendengar perkataannya itu walaupun dalam hati para jago masih diliputi oleh rasa curiga tetapi tidak urung. Sinar matanya bersama-sama dialihkan ke atas wajah taigak cungcu suami istri. Sebaliknya bok Tianhang masih tetap berdiri dengan amat tenangnya, dengan pandangan dingin dan jumawa dia menyapu ke arah para jago yang sedang memandang ke arahnya lalu dialihkan ke atas wajah Liok Lim Sin Chi. Elo Ho Chu itu Chiang Bun Jin dari God B.Y.P. yang terkenal akan kelicikannya sampai saat ini dia sebagai pembunuh yang sesungguhnya mendadak dia majukan dirinya ke depan dan membantah. Apakah perkataan dari Sin Chi ini tidak sedikit keterlaluan berdasarkan dari bukti sepasang metode dari Liok Lim Sin Chi segera berkelebat memancar cahaya yang sangat tajam. Dia dongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya yang keras itu dengan cepatnya bergema ke seluruh lembah membuat para jago merasakan terlinganya mendengus tiada hentinya. Jelas kalau Liok Lim Sin Chi ini sudah dibuat gelusar oleh perkataan dari Elo Ho Chu itu. Sudah tentu dia harus merasa gusar karena Chiang Bun Jin dari God B.Y.P. yang terdahulu Luok Ohto Oti yang adalah sahabat karibnya. Waktu itu Elo Ho Chu tidak lebih hanyalah seorang Toh Su Cilik, tidak disangka ini hari ternyata berani menggunakan nada suara yang begitu kasar untuk mengadakan pembicaraan dengan angkatan tua, saking hekinya seolah ingin meledak jantungnya. Sam Kuan Sin Nye tahu kalau Liok Lim Sin Chi sudah dibuat gelusar oleh pertanyaan dari Elo Ho Chu yang amat kasar itu, diam-diam dia memuji keagungan Buddha. Omin Tohut. Pada beberapa waktu ini orang-orang Kang Ho Pada mengerti ada seorang yang bernama Tai Gak Chung Chu. Bok Tian Hang yang melakukan beberapa pekerjaan mulia katanya perlahan tetapi apakah kalian ada yang tahu dari manakah asal usulnya terletak di manakah perkampungan Tai Gak Chung yang amat terkenal itu? Menurut penglihatan Pin Yee seseorang jagoan gagah yang benar-benar bermaksud mulia dan luhur tidak akan menyembunyikan asal usul serta tempat tinggalnya kepada orang banyak. Sejak munculnya peristiwa-peristiwa ngeri yang dilakukan oleh kereta kencana, Pin Yee serta Sin Chi Tiada tahu lelah telah terjunkan diri ke dalam dunia persilatan untuk mengadakan pemeriksaan, setelah berdaya upaya beberapa waktu lamana terakhir Pin Yee baru berhasil memperoleh bukti bagi kawan-kawan Bu Lim siapakah sebetulnya pembunuh yang maha kejam dan buas itu? Karenanya Pin Yee lantas mengundang Hang Jin, Sam Hiap serta muridku Motan Hang untuk menyaru sebagai pemilik kereta kencana dan memancing kedatangan kalian kemari. Sehabis Sam Kuang Sin, Niee mengucapkan kata-kata tersebut para jago pada saling tukar pandangan dengan mulut-mulut melongo, ternyata mereka tidak seorang pun yang tahu bagaimanakah sebenarnya Tai Gak Chung Chu hati mereka pada mulai merasa kecewa karena sampai Elo Oh Chu serta We Em Po Chu sendiri pun tidak tahu dari manakah asal-usulnya. Karena itu suasana di tengah kalangan jadi amat geladuh, bahkan ada beberapa orang yang mempunyai rasa dendam dengan majikan kereta kencana itu pada mencabut senjata masing-masing dan memandang ke arah buktian Hang suami-istri dengan pandangan gusar. Dengan gerakan yang amat ringan Liu Klim Sin Chi segera meloncat ke depan dan melayang turun ke depan kereta. Kencana yang dinaiki oleh Tai Gak Chung Chu lalu teriaknya keras sambil menuding ke arah ruangan kereta itu, sewaktu bajingan iblis itu melakukan kejahatan di Kuil Sam Ching Kong di Gunung Butong San Lo Ohu sudah datang sedikit terlambat sehingga tidak berhasil menghalangi kereta tersebut untuk melaksanakan kejahatan walaupun begitu di belakang kereta itu sudah aku hantam satu bekas telapak tangan dengan menggunakan ilmu pukulan Toa Elo Otian Kang Chi yang sebagai pertanda untuk memudahkan dicari di kemudian hari. Sehabis berkata ujung bajunya segera dikebutkan, kayu pada rontok dan terlihatlah di atas ruangan kereta yang berwarna merah darah itu terteralah sebuah telapak tangan yang amat dalam sekali. Mendadak dari sepasang metal Liu Klim Sin Chi memancarkan cahaya yang amat tajam, dengan pandangan berapi-api dia melototi Tai Gak Chung Chu. Bok Tian Hong, kau ada perkataan apalagi sebagai pembelaan bentaknya keras. Paras muka Bok Tian Hong masih tetap tenang-tenang saja, kepalanya didongakan ke atas sedang dari mulutnya tiada hentinya memperdengarkan suara tertawa dingin. Dosa yang dituduhkan waktu ini aku tidak bisa menerimanya, walaupun aku orang si bok tidak berani menuduh kalau perbuatan ini adalah siasat buruk yang kalian persiapkan terlebih dulu untuk mencelakai kami suami-istri berdua tapi semoga saja dengan nama kosongnya tempoh hari aku masih bisa membuktikan kebersihan diri aku yang menghadapi urusan ini. Mendadak Hwe Im Po Chu tertawa terbahak-bahak dengan suara yang amat keras, HAA, HAA, pendapat dari para. Eng Hiong selamanya sama, Chai He pun mempunyai perasaan demikian sejak semula L.O.Hu Chu itu Chiang Bun Jin dari Go Biye Pei semakin gusar lagi dibuatnya, terdengar dia membentaknya ring, benteng Hwe Im Po serta partai Go Biye adalah orang-orang yang menderita siksaan akibat perbuatan yang terkutuk itu, bila mana Tai Gak Chung Chu benar-benar adalah pembunuhnya bagaimana mungkin dia suka membela diri kami mati-matian apalagi ilmu silat aliran teh lengbun tidak ada persamaannya dengan ilmu silat tionggoan siapa saja yang melihat tentu akan mengetahui dengan jelas, Hei, 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 di sini Pinco hanya memberi peringatan kepada saudara-saudara sekalian janganlah sampai tertutup matanya oleh perkataan dari pembunuh yang sebetulnya setelah mendengar perkataan tersebut suasana yang semula tegang dengan perlahan reda kembali hati para jago ampun dibuatnya ragu-ragu. Saat ini si pengemis aneh tidak bisa menahan sabar lagi, mendadak dia maju dua langkah ke depan dan tertawa aneh dengan seramnya. Urusan orang lain aku si pengemis tua tidak akan peduli, tetap pingawa dari anak murid Kepang, yang mendekati seratus orang, aku tidak boleh melepaskan dengan begitu saja, Hei, hei, Bok Tian Hong, bila mana kau betul-betul seorang lelaki sejati janganlah coba-coba menghindarkan diri dari beban ini, hei, hei, kawan jing pengemis tidak usah main kekerasan di sini, EJ. Bok Tian Hong sambil melirik sekejap ke arahnya. Orang lain takut Hong Jin Sam Yee U tapi aku Bok Tian Hong tidak akan memandang sebelah mata pun kepada kalian. Mendengar perkataan yang amat menghina itu Hu Oso berangasan jadi lebih gusar mendadak dia meloncat maju ke depan dan melancarkan satu babatan dasyat. Aku akan babat hancur kawan jing keparat yang tak berferperi kemanusiaan bentaknya keras. Angin pukulan laksana taupan yang menderu-deru, dengan dasyat segera menyapu ke arah depan. Bok Tian Hong mendengus dan telapak tangannya dengan ringan disapu ke depan sedang tubuhnya mengambil kesempatan ini maju dua langkah. Si Hu Oso berangasan yang melihat pukulannya tidak mencapai hasil tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan lagi sambil kirimkan satu pukulan dasyat keluar. Mendadak tampak bayangan manusia berkelebat Lohu Chu Tau Tau sudah berdiri menghalangi perjalanannya. Peristiwa yang sesungguhnya belum selesai diselidiki, tindakan saudara itu apakah tidak merasa terlalu berangasan selamanya Hang Jin Sen Ye U melakukan tindakan dengan adil dan benar? Kenapa ini hari begitu ngotot mencari muka buat orang lain? Chai He ingin minta beberapa petunjuk seru W.E.M.P.O. Chu Ong Ji yang secara mendadak sambil meloncat maju melihat situasi yang sangat tegang dan tidak menguntungkan bagi dirinya. Buru-buru si pengemisaneh meloncat ke samping tubuh si Hu Oso berangasan lalu tertawa terbahak-bahak dengan amar seramnya. Haa, haa, kalian bukannya menyelidiki dan membalaskan dendam bagi kematian anak buah dari perguruannya masing-masing sebaliknya malah membelai pihak musuh aku si pengemis tidak akan sebodoh kalian. Peristiwa ini hari sudah ada kenyataan di hadapan mati siapapun yang akan ajukan diri jangan harap bisa menghalangi maksud dari perkumpulan kepang kami untuk menuntut balas. Jadi kalian bertiga benar-benar mau mencari gara-gara sehingga urusan akan berkair dengan suatu akibat yang mengerikan nyawa seratus orang anak murid kepang, tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa dituntut balas kalau orang betul-betul begitu keras kepala, biarlah pintu minta beberapa petunjuk dari kalian serunya dingin. Begitu melihat dirinya ditantang, si pengemisaneh segera tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya. Haa, haa, sudah lama aku mendengar kehebatan ilmu kiam hoat dari Godbiye Pei, ini hari aku si pengemis tua ketingin juga minta beberapa jurus pengajaran darimu. Sewaktu keadaan mencapai pada puncak yang amat kritis itulah mendadak dari antara gerombolan para jago itu berkumandanglah keluar suara pujian Buddha, seorang huasyu yang berwajah merah bercahaya dengan memakai sebuah jubah yang longgar berjalan keluar melerai mereka berdua, katanya, Peristiwa ini hari tidak bisa dibereskan dengan suatu pertempuran yang menggunakan kekerasan, menurut Pim Cheng dengan kedudukan serta nama besar dari Liok Lim Sincilo Ociampoe. Perkataan yang diucapkan tidak bakal bohong, harap Tu Ye U suka berpikir tiga kali sebelum mengambil tindakan. Hua Ocio yang baru saja mengajukan dirinya ke depan ini bukan lain adalah Hu Chin Hua Ocio yang menjabat sebagai ketua dari ruangan kitab suci di dalam kuil Xiao Lim amat tinggi sekali. Bahkan boleh dikata satu tingkatan dengan chi si sang jian itu chi yang bunjin dari Xiao Lim Pei. Walaupun Elo Ocu jadi orang amat sombong dan jumawa sekali tapi terhadap Hua Ocio ini dia tidak berani berlaku kurang hormat buru-buru ia merangkap tangannya memberi hormat. Perkataan dari Xin Chi ada kemungkinan memang benar tapi Pinto tidak akan mempercayai kalau Bok Chung Chu sebagai pendekar sejati yang berhati luhur bisa jadi seorang pembunuh yang gemar. Apalagi nama jahat dari si penjagal selaksa Li Hu Hang sudah terkenal di mana-mana, bagaimana mungkin aku tidak boleh bertanya si penjagal selaksa Li Hu Hang yang selama ini hanya berdiri di samping saat ini sudah tidak sabar lagi, sewaktu mendengar Elo Ocu sekalian menyebut-nyebut namanya dalam hati merasa amat gusar, dengan beratnya dia mendengus dan siap-siap melancarkan serangan. Tan Kia Beng yang melihat situasi ini hari ini sangat ruat sehingga dengan nama serta kedudukan dari Liok Lim Sin Chi serta Sam Kuang Sin Niek pun sulit untuk memaksa orang menaruh percaya dalam hati lantas mengerti kalau nama besar dari Bok Tian Hang benar-benar telah dihormati oleh setiap jago. Hu Hang ayah beranak kini sudah mengikat tali permusuhan yang amat mendalam sekali dengan orang-orang bulim, bila mana mereka tidak bisa menahan sabar untuk menanti keputusan sehingga terjadi bentrokan maka kesalahpahaman ini selamanya tidak bakal dibersihkan lagi. Karenanya sewaktu melihat Hu Hang sudah dibikin gusar oleh situasi saat ini buru-buru ia menarik ujung bajunya sembari berbisik, harap Su Heng suka bersabar lagi, jangan sekali-kali bermaksud turun tangan dan kini si penjagal selakali dibuat tidak bisa berbuat apa-apa lagi terpaksa dia harus menahan rasa gusar di hatinya saja sambil berdiam diri. Terdengar Hu Chin Hua Oshio dari Xiao Lin Bei kembali berkata dengan suara yang perlahan. Peristiwa mengenai perbuatan Hu Shichu untuk sementara waktu Pin Cheng tidak ambil gugat dulu, tetapi ini hari Pin Cheng langsung mengejar sendiri kereta kencana yang ditumpangi oleh Bok Tian Hang ini sejak dari bangunan Chun Hua-nya yang misterius itu hingga sampai di sini, bahkan di tengah jalan Pin Cheng dapat mengetahui kalau maksud tujuannya adalah hendak membasmi Hu Oshio dari kuil Yahusia ini, jelas sekali apakah maksudnya untuk menggunakan kereta kencana ini kiranya kalian sudah mengetahui sendiri bukan soal itu apanya yang sudah untuk dijelaskan sambung si pengemisannya itu dengan tertawa dingin. Sudah tentu tujuannya adalah bermaksud memfitnah Hu Hang Ayah beranak selama beberapa ratus tahun ini Partai Xiao Lim selalu memimpin Bu Lim dengan nama besarnya yang sangat cemerlang serta peraturan pengurus yang amat keras dengan kedudukan Hu Chin Hua Oshio sebagai ketua ruangan penyimpanan kitab di dalam Xiao Lim pasti apa yang diucapkan bisa mengambil kepercayaan dari para jago. Taiga Chung Chu Bok Tian Hang yang jadi orang selalu berhati licik sekalipun terang-terangan tahu kalau situasi ini hari sangat tidak menguntungkan dirinya tapi dia masih tetap berlagak pilon juga. Dalam hati ia mengerti kalau dendam dari para partai di Bu Lim itu terhadap Hu Hang Ayah beranak sudah sangat mendalam sekali, sekalipun ada Liok Lim Sin Chi Sem Kuang Sin Niai beserta Hang Jin Sem Yeu yang bersusah untuk mencuci bersihkan noda-noda hitam itu tetapi suatu dendam sedalam lautan tidak bakal bisa dihapus Hana dengan 2-3 patah kata saja. Sebaliknya nama besar dari Taiga Chung Chu selama 10 tahun ini sudah mempunyai bayangan yang mendalam di dalam benak orang-orang Kang Ngowo untuk menyapu bersih di dalam beberapa waktu saja tidak bakal mungkin bisa terlaksana. Karena itu dengan ngototnya dia tetap mempertahankan perkataannya itu sekalipun semua orang memakin dan menuduh dirinya dengan perkataan apapun dia tetap tenang-tenang saja, tidak menjawab juga tak melarikan diri dari sana, karena dia merasa bila mana dirinya melarikan diri maka hal ini mengartikan kalau dia sudah mengakui seluruh perbuatannya. Para jago yang sedang berkumpul di lapangan luas di depan kuil Yahusie pada hari ini mencapai 100 orang lebih, ada yang datang karena mengejar kereta dari Hang Jin Sem Yeu ada juga yang datang karena mengikuti kereta dari Bok Tian Hong suami istri adalah para jago-jago lihai dari Partai Siaulim saja. Saat ini terlihatlah para jago mulai berjalan mendekati Bok Tian Hong suami istri. Sedang orang-orang kepang pun dengan perlahan sudah mulai bergerak siap-siap melancarkan penyerbuan secara besar-besaran. Situasi di tengah kalangan seketika itu juga sudah berubah menjadi amat hebat, jelas kalau hujanan badai yang amat dasyat bakal menyerang datang. Mendadak L.O. Hucu menggutarkan pedang panjangnya di tengah udara, lalu berteriak, peduli partai mana saja yang berani tanpa sebab menyerbu orang-orang Tai Gak Chung, maka dari pihak kami Partai Gobiye akan menganggap dirinya sebagai musuh partai kami juga, Hwe Im Po Chu pun mencabut keluar pedangnya dan meloncat ke samping tubuh Tai Gak Chung Chu. He-he, he-he, serunya sambil tertawa dingin. Kami dari benteng Hwe Im Po Chu pun berada di satu jalan dengan Partai Gobiye saudara-saudara yang keras kepala boleh mulai coba-coba dengan adanya kejadian ini. Maka situasi berubah semakin menegangkan lagi pada saat itulah terdengar Tai Gak Chung Chu, Bok Tian Hang berteriak dengan suara yang amat keras. Aku orang Shibok merasa setiap pekerjaan yang aku lakukan selama beberapa tahun ini tak ada yang menyalahi kawan Bu Lim. Tidak disangka kawan-kawan Kang Ou ternyata ada juga yang menuduhku orang Shibok dengan perkataan semacam itu. Hal ini benar-benar membuat aku merasa amat sedih sekali. Liok Lim Sin Chi serta Sam Kuang Sin Ye sebagai orang-orang Kang Ou dari angkatan tua, biasanya memperoleh kepercayaan serta penghormatan yang luar biasa dari orang. Orang Bu Lim tidak disangka di dalam urusan Hu Hang ini sekalipun mereka berdua sudah munculkan dirinya bersama-sama bukan saja tidak berhasil menyelesaikan urusan ini bahkan situasi berubah semakin buruk lagi membuat hati mereka berdua merasa amat menyesal. Bagi Sam Kuang Sin Ye yang beriman kuat hal ini masih tak mengapa, tetapi buat Liok Lim Sin Chi hatinya berdebar-debar telah dibuat gelusar sekali. Mendadak dia meloncat ke depan dan menerjang ke hadapan Lo Ahu Chu lalu bentaknya keras, HMMM Lo Ahu merasa amat sayang buat Lo Oh To Oh Tiang yang ternyata bisa memperoleh seorang murid yang demikian goblok dan tololnya seperti kau, ayuh cepat menggelinding dari sini. Tubuhnya pun menerjang ke depan melancarkan satu cengkeraman mengancam pergelangan tangan dari Tai Gak Chung Chu. Gerakannya ini dilakukannya amat cepat sekali bagaikan sambaran kilat. Bok Tian Hang sejak semula sudah mengerti kalau keadaannya sangat berbahaya sekali karena itu diam-diam. Tenaga murninya pun sudah disalurkan memenuhi tubuh dan melihat Liok Lim Sin Chi melancarkan serangan maka dengan cepat dia meloncat ke samping menghindarkan diri dengan gerakan yang amat aneh, saking anehnya sampai Lo Ohu Chu yang ada di sampingnya tidak melihat dengan jelas. Kembali Liok Lim Sin Chi membentak keras, mendadak serangan cengkeramannya sudah berubah jadi gaplokan menghajar ke atas punggung Bok Tian Hang dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kesempurnaan dari tenaga dalamnya ditambah pula ilmu pukulan Toa Elo Oh Tiang Kang Chiangnya yang merupakan suatu ilmu mahasakti, sekalipun Bok Tian Hang memiliki kepandayan yang amat dasyat pun jangan harap bisa menghindarkan diri dari serangan itu. Pada saat yang amat kritis itulah mendadak tampak bayangan hijau berkelebat bagaikan pelangi panjang meluncur datang bersamaan dengan berkelebatnya bayangan tersebut terasalah suatu bau harum yang sangat aneh menyambut datangnya angin pukulan dari Liok Lim Sin Chi yang amat dasyat itu. Seketika itu juga terdengar Liok Lim Sin Chi mendengus berat, tubuhnya tidak kuasa lagi mundur 5-6 langkah ke belakang segumpal darah merah yang gelap munkrat keluar dari mulutnya bagaikan gerimis. Melihat kejadian itu para jago dibuat amat terperanjat sekali, karena usia Liok Lim Sin Chi sudah mencapai 100 tahun ilmu pukulan Toa Elo Oh Tiang Kang Chiangnya pun sudah menjago seluruh dunia persilatan, tidak disangka belum mencapai satu jurus dia sudah menderita kekalahan di tangan pihak musuh. Cepat menyikir terdengar Sam Kuang Nimar membentak keras. Tampak sesosok bayangan abu-abu berkelebat bagaikan sambaran kilat, Nikou tersebut sudah menubruk ke arah Liok Lim Sin Chi sedang ujung bajunya berturut-turut melancarkan 8 buah yang mematikan. Kiranya bersamaan dengan munculnya kabut berwarna hijau tua itu dari samping kulil mendadak meluncur 2. Rentetan cahaya ke emas-emasan yang menyilaukan mati menerjang ke tengah kalangan. Seketika itu juga suara jeritan ngeri memenuhi angkasa, paling sedikit kini sudah sepertiga dari jago yang ada di tengah kalangan sudah menderita luka parah. Untung saja suara peringatan dari Sam Kuang Sin Ye di ucapkan dengan amat cepat sehingga sisanya bisa menggunakan tenaga pukulan maupun senjata tajam untuk melindungi tubuhnya sendiri dari serangan bokongan tersebut. Sewaktu Liok Lim Sin Chi melancarkan serangan ke arah Bok Tian Hang tadi secara samar-samar Tantia Beng sudah melihat adanya sesosok bayangan hijau yang sangat tawar menerjang ke dalam kalangan. Belum sempat hatinya bergerak tahu-tahu tubuh Liok Lim Sin Chi sudah terkena pukulan sehingga luka dalam, melihat kejadian itu dia segera membentak keras dan menubruk ke arah bayangan hijau tersebut. Tetapi bagaimanapun juga tindakannya ini rada terlambat satu tindak, waktu dia sedang menubruk maju ke depan itulah seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan cahaya keemas-emasan yang menyilaukan mati menerjang ke depan. Tetapi sewaktu berada di bangunan Chun Hoa Tempo hari pemuda tersebut pernah menemui senjata rahasia semacam ini karena itu sekali pandangan dia sudah mengetahui kalau benda tersebut bukan lain adalah senjata rahasia Pak Chu Kiam Mohen We Ichiam, maka seruling pualamnya dengan cepat dicabutnya keluar dan diputar sedemikian rupa sehingga membentuk serangkaian cahaya putih yang amat rapat. Hanya di dalam waktu yang amat singkat itu jarum-jarum tersebut sudah berhasil kena dihantam jatuh semua, tetapi. Waktu itu pula bayangan hijau tersebut sudah lenyap tak berbekas. Sewaktu suasana di tengah kalangan amat kacau itulah dengan mengambil kesempatan ini Bok Tian Hong suami istri pun sudah melarikan dirinya tak berbekas. Si penjagal selaksa Li Hu Hang yang melihat Bok Tian Hong sudah melarikan diri tak berbekas dia lantas tertawa aneh dengan seramnya sambil menarik tangan Huxiao Tian Si Pek Ihalo Oset bentaknya, ayoh jalan tubuhnya pun dengan cepat meloncat ke dalam kereta kencana dan melarikan kudanya dengan amat cepat, di tengah suara berputarnya roda kereta serta sentakan cambuk yang nyaring hanya di dalam sekejap mereka pun sudah pergi tak berbekas kembali Liok Lim Sin Chi dengan perlahan membuka matanya, tetapi sewaktu dilihatnya situasi sangat tidak menguntungkan dia menghela nafas panjang dan berlalu dari sana. Dengan menggunakan sedikit waktu yang luang itulah Sam Kuang Sin Nye lantas berjalan mendekati Tan Kiya Beng dan memuji keagungan Buddha, Oh Min Tohut Xiao Si Chu, apakah kau bisa melihat jelas siapakah orang yang baru datang itu harus diketahui Sam Kuang Sin Nye merupakan seorang pendekaraneh dari Angakatan Tua, kini dia suka menurunkan rajatnya sendiri dengan bertanya begitu merendah terhadap Seng Pemuda Hal ini cukup memperlihatkan kalau Niko O itu menaruh sikap yang sangat hormat terhadapnya. Tan Kiya Beng mengerutkan alisnya lalu menggeleng, aku cuma menemukan sebuah bayangan hijau saja, entah dia adalah seorang lelaki ataukah seorang perempuan, tetapi senjata rahasia yang mereka gunakan, Bo Ampue pernah menemuinya sekali, senjata tersebut sangat beracun sekali yang dibawa oleh tetamu dari gulun pasir dan bernama Pak Cukye Muhyian Weijiam di tempat manakah kau sudah pernah bertemu dengan tetamu dari gulun pasir itu di dalam bangunan rumah Chun Hoa dari Bok Tian Hong, di sana Cai Hai sudah bertemu dengan dua orang tetamu yang datang dari gulun pasir yang satu adalah Miao Pit Suseng Bun Ih pengsedang, yang lain adalah seorang gadis berbaju hijau yang bernama Nonahang, tetapi aku berani memastikan kalau di antara mereka berdua tak ada yang memiliki tenaga dalam yang dimiliki orang berbaju hijau tadi, mengungkat soal yang menyangkut tamu dari gulun pasir. Air muka Sen Kuan Sin Yek pun segera berubah jadi amat tegang, lama sekali dia baru menghela napas panjang. Sejak semula Pin Yek sudah menduga akan datang hari seperti ini, cuma sayang para kawan-kawan soal diran dari berbagai partai besar masih berada di dalam keadaan terbius agaknya di dalam bulim bakal terjadi berpuluh-puluh urusan yang amat mebingungkan. Mendadak dia menoleh ke arah Motan Hong yang ada di sisinya lalu berkata lagi, Pin Yek masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan dengan cepat untuk sementara waktu lebih baik kau berkelana di dalam bulim bersama-sama Tan Siau Hiap saja ada kemungkinan dalam waktu dekat ini Ui Liyong Tu Yek akan mencari kalian berdua, sehabis berkata dia lantas mengangguk kepada Hang Jin Sam Yek, dan di antara berkelebatnya bayangan abu-abu tahu-tahu dia sudah berkelebat sejauh 20 kaki lebih. Suasana di tengah kalangan pada saat ini sangat mengenaskan sekali Lohuchu serta Hwe Mpocu yang tidak memperoleh keuntungan sudah tentu cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut sedang sisanya para jagoi yang hadir sebagian yang pergi mengejar boktian Hang suami istri ada juga yang tetap tinggal di dalam kalangan untuk menolong kawan-kawannya yang terluka maupun yang mati. Dengan wajah yang amat gelusar Hang Jin Sam Yek tampak berdiri termangu-mangu di samping kalangan setelah melihat Sam Kuang Sin Yek meninggalkan tempat itu mereka pun berjalan mendekati Seng Pemuda Hei Hei, tidak disangka kawan-kawan bulim kiranya begitu tolol semua, kesempatan yang begitu baik untuk melenyapkan musuh besar sudah dilepaskan dengan percuma sehingga bajingan itu berhasil meloloskan diri serusi pengemisannya secara tiba-tiba sambil menggelana pas panjang Hei Hei Kini semua orang sudah tahu kalau boktian Hong adalah pembunuh yang asli, apakah kau kira sejak ini hari dia bisa lolos dari kurungan serutan Kia Beng sambil tertawa? Mendengar perkataan dari pemuda tersebut agaknya dalam hati pengemisannya itu dan tertawa dingin tiada hentinya. Nama kosong dari Hong Jin Seng Yew tidak akan terkubur dengan begini saja serunya. Perduli boktian Hong mempunyai saudara yang bagaimana lihainya pun aku si pengemis tua akan bergebrak dengan dirinya, pada saat ini Hong Jin Kuai Hiap sudah penuh dibakar dengan hawa amarahnya belum habis si pengemisannya itu berbicara si Huo Shou berangasan maupun si Tosu Dekil sudah berlari terlebih dulu ke depan. Dengan termangu-mangu Mo Tan Hang memperhatikan bayangan tubuh Hong Jin Seng Yew yang mulai menghilang, mendadak dia menarik tangan Tan Kia Beng. Engkoh Beng, ayuh kita pergi dengan senaknya saja Tan Kia Beng mengangguk, dan dengan cepat Mo Tan Hang sudah meloncat ke depan kereta kencana dan melepaskan kedua ekor kodanya yang ada di depan. Setelah itu dia melemparkan salah satu tali les ke arah Tan Kia Beng sedang dia sendiri dengan cepatnya meloncat ke atas kuda dan melarikan diri. Kembali kedua orang itu satu di depan dan satu di belakang dengan cepatnya melakukan perjalanan sejauh 5-6 li, mendadak Mo Tan Hang menarik kembali tali les kudanya lalu berbisik kepada pemuda itu, Mari kita beristirahat sebentar, bagaimana kalau malam ini kita pergi mengadakan penyelidikan kembali ke dalam kuil Yahusie tersebut? Aku lagi berpikir dengan kuil Yahusie yang tak berfernama di dalam bulim kenapa Tai Gak Chung Chu bermaksud menyerang mereka di dalam hal ini tentu ada sebab-sebabnya. Dengan cepat Tan Kia Beng mengangguk tanda setuju. Aku lihat meiling Hu Osiu itu pun pasti bukan manusia baik-baik, karena tadi kita lagi repot untuk mempersoalkan siapakah pembunuh sebenarnya untuk sementara sudah melupakan dirinya. Aku rasa orang yang menyelidiki kuil tersebut pada malam ini bukanlah diri kita saja, mereka berdua sembari bercakap-cakap menalikan kudanya pada pohon syung di jalan kemudian baru duduk di atas tanah rumputan, karena selama ini mereka berdua lagi mempeributkan teka-teki yang menyelimuti kereta kencana itu. Maka tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk membicarakan soal pribadi. Boleh dikata saat inilah merupakan suatu kesempatan yang baik bagi mereka untuk melaksanakan niatnya. Dengan hati yang penuh rasa cinta Motan Hang menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan pemuda tersebut dan beristirahatlah beberapa saat lamanya, tetapi mendadak dia mendungakan kepalanya dan berkata, Engkoh Beng, pil pemberianmu itu sangat bagus sekali setelah ku telan maka tenaga dalam ku memperoleh kemajuan yang pesat. Suhu yang melihat kejadian ini benar-benar merasa terperanjat sekali. Dia bilang tenaga dalam ku paling sedikit sudah memperoleh kemajuan sebanyak 30 tahun hasil latihan. Jika dengar dari nada ucapannya dia merasa amat bangga sekali, sebaliknya Tantia Beng yang sudah mengetahui urusan ini dari surat peninggalan Hontan Lojin sama sekali tidak jadi terperanjat dan keheranan. Sekalipun begitu hatinya merasa kegirangan juga. Tak terasa lagi sambil mencekal erat-erat sepasang telapak tangannya yang halus dia tersenyum. Kalau begitu tenaga dalam pek tiap sin kengmu memperoleh kemajuan yang amat pesat bukan ujarnya. Suhuku merasa kagum sekali dengan kedasyatan dari ilmu luekang pek tiap sin keng itu, dia merasa ilmu tersebut jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan tenaga dalam siau jantan keng dari perguruannya. Karena itu kini aku sudah mempelajari kedua ilmu luekang tersebut dari Suhu. Saat itu, sewaktu berada di dalam bangunan Chun Ong Hu bukan kah Ui Liong To'o Tiang bermaksud hendak membawa kau untuk berguru bukan kenapa tidak jadi? Mendengar pertanyaan tersebut tak tertahan lagi Motan Hong segera tertawa cekikikan. Hii, hii, jika dibicarakan sungguh menggelikan sekali. Suhu yang dimaksudkan oleh Ui Liong To'o Tiang bukan lain adalah suhuku sekarang ini, karena sewaktu berguru tempoh hari Suhu datang sendiri kebangunan SNG Suha untuk mencari diriku, dia bilang tempoh hari beliau kenal dengan ayahku dan saat ini berusaha hendak membalas budi kebaikannya dahulu dengan mendidik diriku sebagai seorang jagoan. Tetapi sewaktu aku dibawa ke dalam kuilnya pada waktu itulah aku baru mengerti kalau orang yang dimaksudkan oleh Ui Liong Chi ternyata bukan lain adalah suhuku sendiri kalau begitu kau belum mempelajari ilmu silat yang termuat di dalam pusakasian Topeo Oliok itu. Ui Liong Supek bilang menanti setahun kemudian setelah tenaga luakang pek tiap sin kengku memperoleh dasar yang kuat baru bersama-sama dengan dirimu mempelajari kitab tersebut. Berlatih bersama-sama aku seru pemuda tersebut keheranan, agaknya dia merasa perkataan itu jauh berada di dugaannya. Apakah kau merasa tidak senang balas teriak gadis itu sambil menggoyang-goyangkan tangan Tan Kiya Beng dengan keras hatinya benar-benar kegirangan? Ui Liong Supek sangat suka kepadamu bila mana Tan Kiya Beng menaruh perhatian yang lebih mendalam lagi, pasti dia bisa mendengar kalau di dalam kegembiraan hatinya itu masih terkandung suatu maksud tertentu. Karena Ui Liong Ci adalah kawan yang paling akrab dengan Raja Muda Mucun Ong Tempo Hari, sudah tentu dia berkewajiban pula untuk melindungi gadis tersebut apalagi terhadap kebahagiaan itu untuk selanjutnya. Sudah tentu gembira sekali jawabkan Tan Kiya Beng kemudian sambil mengangguk. Cuma aku rasa bagiku tiada kesempatan lagi untuk mempelajari isi kitab, karena aku harus segera berangkat ke gulun pasir, pergi ke gulun pasir, kenapa mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang di susul suara dehman yang keras muncul dari samping tempat itu. Siapa teriak Tan Kiya Beng sambil meloncat bangun dari tempat duduknya? Toh aku, aku di antara suara jawaban tersebut orang itu sudah muncul di hadapannya, ternyata bukan lain adalah seorang kakek tua yang memakai jubah berwarna kuning. Motan Hang yang mendengar suara jawaban itu hatinya terperanjat dan dengan metel, terbelalak lebar-lebar memperhatikan diri pemuda tersebut, dia merasa tidak paham bagaimana mungkin seorang kakek tua yang rambutnya dan jenggotnya sudah pada memutih semua itu bisa memanggil pemuda tersebut dengan sebutan toh aku. Melihat keheranan dari gadis itu buru-buru Tan Kiya Beng memperkenalkan kepadanya, Loo Toa ini adalah si Suhe Sin Teol si pencuri sakti Loo Chiampue yang namanya sudah hamat kesohor di dalam dunia kangong. Dari mulut Sam Kuang Sin Mio, gadis itu pun pernah mendengar nama si pendekar aneh dari dunia persilatan ini, maka buru-buru dia maju ke depan untuk memberi hormat. Motan Hang menghunjuk hormat buat Sin Teol loo Chiampue. Suhe Sin Teol agaknya sudah mengerti hubungannya dengan Tan Kiya Beng, maka begitu mendengar perkataan itu dia segera tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Haa, 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 lo Chiampue aku tidak berani menerima sebutan tersebut, baiknya kau panggil aku dengan sebutan Sen Ko saja seketika itu juga gadis tersebut dibuatnya semakin kebingungan, bila mana suruh dirinya memanggil dengan sebutan toh aku masih mendingan, kenapa justru harus memanggil dia dengan sebutan Sen Ko atau kakak ketiga? Padahal maksud yang sebenarnya oleh Suhe Sin Teol adalah berdasarkan urutannya dengan Pek Tok Cuncu serta Tan Kiya Beng, dia yang jauh lebih muda dua tahun dari si Rasul Racun itu sudah seharusnya menduduki sebagai Elo Osem, tapi buat Motan Hang mana dia bisa tahu akan hal ini? Setelah Suhe Sin Teol mengucapkan kata-kata itu dia pun tidak berguyon lebih lanjut, mendadak wajahnya berubah serius dan menghela nafas panjang. Hei, aku si pencuri tua sama sekali tidak menyangka kalau urusan ini menyangkut soal pembunuhan masalah yang mengancam seluruh bulim katanya. Apa maksud perkataanmu itu kata Tan Kiya Beng dengan gusar? Kembali dari tempat kejauhan terdengar suara tertawa gelap yang amat nyaring menyambung perkataan dari si pencuri sakti itu. Haa, haa, pencuri tua, kiranya kau pun sudah memperoleh berita tersebut, selesai suara itu berkumandang datang, tampaklah Pek Tok Cuncu si Rasul Racun itu dengan wajah penuh bercahaya sudah muncul di tempatnya. Terburu-buru si pengemisaneh memperkenalkan Mo Tan Hong. Dengan berkumpulnya kedua orang siluman tua ini, maka mereka pun mulai membicarakan soal taruhan di antara mereka berdua tempoh hari, ternyata berita yang didapatkan oleh mereka berdua adalah sama dua berarti keadaan mereka kembali seimbang. Tan Kiya Beng yang tidak paham teka teki apa yang sedang disimpan oleh kedua orang siluman tua itu hatinya jadi cemas. SEI sebetulnya kalian sudah memperoleh berita apa tanyanya dengan cepat, menurut apa yang aku ketahui majikan dari kereta kencana itu benar-benar adalah taiga cungcu, Bok Tian Hang di Apu lalu menceritakan seluruh kejadian yang menegangkan siang tadi kepada mereka. Selesai mendengarkan kisah itu Su Hei Sin Teol si pencuri sakti lalu mengaku. Peristiwa mengerikan yang beberapa kali terjadi memang hasil perbuatan dari Bok Tian Hang, tapi dia sendiri pun tidak lain hanya menerima perintah dari seseorang, dibalik. Kesemuanya ini masih tersimpan satu kekuatan pengaruh yang maha dasyat, Apakah urusan ini benar-benar tanya Tan Kiyabeng terkejut? Pek Top Chun Chul si rasul racun itu segera tersenyum dingin tiada hentinya. Siasat licik dan permainan setan semacam ini mana mungkin bisa mengelabungi diri loohu serunya dingin. Pada mulanya loohu mengira maksud tujuannya hanya hendak mencelakai si penjagal selaksali huhong, tapi urusan selanjutnya setelah mengadakan penyelidikan yang lebih seksama loohu baru bisa menemukan kalau setiap orang setiap partai yang kena dicelakai pastilah mempunyai hubungan yang amaterat sekali dengan Raja Muda Mucunong tempoh hari, bahkan semuanya merupakan jago-jago dari partai besar di dalam dunia kangung. Jika mengandalkan kekuatan dari Bok Tian Hang seorang diri saja pastilah tidak bakal terjadi peristiwa semacam ini karena itu loohu menduga dibalik kesemuanya ini pastilah Taigak Chung Chu sudah memperoleh sandaran yang besar bahkan sedang melakukan suatu tindakan sesuai dengan rencana dari seseorang itu. Aku si pencuri tua serta si tua bangka beracun selamanya tidak pernah menaruh perhatian terhadap persoalan bulim, sambung Suhe Sin Feol si pencuri sakti itu dengan cepat. Kali sudah melanggar kebiasaan tersebut dengan mengambil bagian di dalam urusan ini, sebetulnya menganggap hal ini hanyalah menyangkut dendam sakit hati seseorang, sungguh tak disangka peristiwa ini mempunyai hubungan yang erat dengan mati hidupnya bulim di kemudian hari. Bahkan kesempurnaan ilmu silat dari orang di belakang layar itu benar. Benar luar biasa sekali, hanya saja tidak tahu mengapa mereka hanya membunuhi jago-jago bulim yang mengikuti Raja Mudamar menyerbu ke daerah suku Biau. Tempoh hari mendadak pek top cuncu si rasul racun mendengu samat dingin. Menurut pendapat loohu suatu pembunuhan berdarah yang amat dasyat bakal menjelang datang dan melanda seluruh bulim katanya. Tan Kiabeng yang melihat mereka sudah saling beribut sendiri dengan amat ramainya seperti lagi menebak teka teki maka tanpa terasa lagi ia sudah bertanya, Jieko bagaimana kau bisa tahu kalau suatu bencana serta angin topan yang bakal menimbulkan banjir darah bakal berlangsung di dalam bulim soal ini mudah sekali untuk menjelaskan jawab pek top cuncu sambil tertawa dingin. Kali ini kereta kencana bikin gara-gara dimanapun, ada kemungkinan tujuannya hanya ingin menyelidiki kekuatan yang sebetulnya dari orang-orang bulim mengejek, orang-orang kangaui yang tidak memiliki seorang pemimpin pun yang becus untuk membasmi kawanan iblis walaupun Liok Lim Sin Chi mempunyai maksud untuk menegakkan keadilan dengan menampilkan dirinya tetapi tidak kuat menahan satu kukulan dari orang berbaju hijau itu. Dengan adanya kejadian serta situasi yang sangat menguntungkan bagi mereka apakah kawanan iblis itu tidak akan mempercepat gerakannya menjagali orang-orang bulim Tan Kiabeng yang bersifat pendekar dan mempunyai sifat suka membela yang lemah dan menegakkan keadilan maka setelah habis mendengar perkataan dari pek top cuncu ini alisnya segera dikerutkan rapat-rapat saking gemasnya di alam tes tertawa terbahak-bahak dengan seramnya Haa 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 aku paling tidak percaya akan keanehan bila mana ada kesempatan untuk menemui orang berbaju hijau pasti akan ku cari dia untuk bergebrak dengan dirinya selamanya Suhe Sin Teo paling tidak suka mengalah kepada siapapun juga tetapi terhadap toakonya ini benar-benar amat kagum dan takluk oleh karena itu takut pemuda itu jadi heki sehingga mencari gara-gara buru-buru hiburnya menurut penglihatan aku si pencuri tua urusan ini tidak akan segampang itu lebih baik to aku berpikir tiga kali sebelum melakukan suatu tindakan walaupun aku si pencuri tua tidak pernah mencampuri urusan kangow tetapi dalam hatiku masih menaruh curiga juga atas ketidak kembalian Ciusulia Tiang Ching, Tan Cilian, Tiak Bok To'o Tiang dari Butong Pei serta Leng Siaw Kiam Hek dari gunung Cingsia setelah pergi ke gulun pasir dari peristiwa yang lalu ini kita bisa tarik kesimpulan kalau Nona berbaju hijau serta Miaw Pit Suseng yang datang dari gulun pasir itu ada kemungkinan merupakan manusia-manusia di belakang layar yang memerintah Bok Tian Hang melakukan tindakan pengaruh dari gulun pasir ini mau tidak mau harus kita jaga dan persiapkan mulai saat ini mengungkap kembali peristiwa gulun pasir mendadak Tan Kiya Beng teringat kembali akan nasib suhunya Ban Li Im Ngen hingga saat ini tak ada kabar beritanya periswa ini semakin membuktikan kalau urusan yang terjadi beberapa hari bukanlah peristiwa yang biasa dalam hati Tan Kiya Beng lalu merasa perkataan dari Su Hei Sin Teo ini amat cengli buru-buru dia merangkap tangannya menjura dengan penuh perasaan terharu perkataan emas dari Sanko benar-benar membuat aku sadar dari lamunan tapi hanya aku yang selalu memperoleh warisan dari seluruh kepandaian silat suhuku tempoh hari maka seharusnya dengan mengandalkan sedikit modal ini pergi membasmi kawanan siluman iblis itu guna melenyapkan bencana ha 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 bersemangat perkataan bagus perkataan bagus teriak Su Hei Sin Teo U sambil terawa dingin setelah itu dia mengajak pektok cuncu untuk bersama-sama menjura ke arah Tan Kiya Beng dan berkata kembali kami berdua sudah dikenal orang-orang kangong sebagai siluman tua yang selama 10 tahun lamanya jarang menemui musuh tangguh kali ini setelah mengikuti To'ako menyelidiki peristiwa yang menyangkut kereta kencana ini dalam hati baru mengerti kalau kepandaian yang ada pada kami bukanlah suatu yang amat dasyat untuk dipamerkan karena itu untuk sementara waktu biarlah kami berpisah dengan To'ako untuk lebih memperdalam lagi beberapa macam kepandaian silat lain kali ini bila To'ako mengadakan gerakan untuk membasmi kawanan iblis kami pasti akan datang untuk memberi bantuan dan sehabis berkata mereka berdua pada menjura lalu loncat pergi dari sana Tan Kiya Beng yang melihat mereka berdua sudah berlalu dari sana segera mengingat-ingat kembali perkataan yang baru saja diucapkan oleh mereka dalam hati dia merasa amat terharu sekali dan dia merasa justru manusia-manusia bersifat kukuailah yang paling setia kawan daripada orang lain sejak kedatangan Suheisin T.O.U tadi Mo Tan Hang belum pernah mengucapkan sepatah katapun maka kini melihat Tan Kiya Beng berdiri termangu-mangu seorang diri dengan perlahan ia lantas maju ke depan menegur engkau Beng, kau lagi memikirkan apa aku lagi berpikir setelah kelaliman dari bok Tian Hang terbongkar entah dia hendak memperlihatkan permainan setan apalagi mendadak Mo Tan Hang menghela napas panjang ayahku selamanya bertindak jujur dan sangat ramah terhadap siapapun setiap orang Kang Hang yang mempunyai kepandaian asalkan mengunjungi bangunan kami tentu akan dilayani sebagai tetamu terhormat entah bagaimana mungkin bisa mengikat permusuhan dengan Juan Tionggo Kui menurut penglihatanku urusan ini tidak mungkin terjadi dari Juan Tionggo Kui sendiri coba bayangkan Juan Tionggo Kui sebagai bajingan rendahan di dunia Kang Ngho Wini dan cuma taunya berbuat jahat bagaimana mungkin bisa bertindak sebagai pimpinan untuk menyusun siasat dan mengadakan permusuhan dengan berpuluh-puluh orang tetamu terhormat dari Chun Ong He urusan ini bukannya bila dibikin paham oleh pikiran kita berdua aku lihat lebih baik kita menanti kedatangan dari U Il Yong Supek saja untuk kemudian bertanya lebih jelas lagi dari mulutnya kini waktu sudah tidak pagi lagi mari kita cepat-cepat bernafkat ke Kuil Yahusie untuk melihat keramaian dengan perlahan Tan Kya Beng Dong akan kepalanya memandang sekejap keadaan cuaca waktu itu setelah dirasakannya waktu hampir mendekati kentongan pertama dia pun lantas mengajak gadis itu berangkat menuju ke Kuil Yahusie sesampainya di dalam kuil itu terasalah suasana di tempat itu diliputi oleh kegelapan dan amat sunyi sekali keadaannya sedikit pun tidak mirip dengan keadaan dari suatu kuil langker baru saja Mo Tan Hong bermaksud untuk mengajukan pertanyaan mendadak terasalah Tan Kya Beng menyikut iganya dan berbisik dengan suara yang amat perlahan Hwasio Hwasio di dalam kuil ini masih mengadakan perondaan yang amat ketat sekali Mo Tan Hong pun segera mendongakan kepalanya memandang keadaan di sekeliling tempat itu sedikit pun tidak salah di tengah kegelapan secara samar-samar tampaklah seperti ada kepala gundu lagi bergoyang-goyang perlahan tidak terasa lagi dia merasa amat kagum sekali atas ketajaman Matla Tan Kya Beng dengan perlahan-lahan mereka berdua berjalan mengitari tempat gelap tersebut lalu baru meloncat naik ke atas sebuah pohon syong yang rindang di depan kuil itu serai tampaklah dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa meluncur ke depan kuil tersebut setelah memeriksa sebentar keadaan di sekeliling tempat itu maka dengan amat ringannya bagaikan dua lembar kapas saja dengan cepatnya meloncat naik ke atas wungan bangunan besar itu dan berkelebat menuju ke arah belakang kuil kejar serutan Kya Beng cepat sambil menarik tangan Mo Tan Hong bagaikan serentetan cahaya orang mereka berkelebat ke atas wungan rumah pula dan meloncat ke belakang tetapi hanya terpaut sedikit waktu itulah mereka sudah kehilangan jejak dari kedua sosok bayangan manusia itu di dalam sebuah bangunan yang amat bersih serta memancarkan sinar lampu yang ternak mereka berdua lalu dapat melihat meiling huasyo yang ditemuinya siang tadi lagi mengadakan pembicaraan rahasia dengan orang kakek tua berdandankan pemilik rumah penginapan di atas meja masih tampak sisa dari sayuran begitu Mo Tan Hong melihat si kakek tua itu parasnya kontan berubah jadi merah padam sepasang matanya memancarkan sinar berapi api bersamaan pula tubuhnya gemetar dengan amat kerasnya Tan Kya Beng yang begitu melihat paras mukanya rada aneh dia segera tahu kalau gadis itu tentu sudah kenal dengan si orang tua itu berhubung situasi tidak mengijankan maka dia tidak bertanya kepada sang gadis tetapi matanya dengan tajam sudah menyapu sekejap ke arahnya tampaklah orang itu mempunyai kepala kecil bermata tikus dengan sinar matu yang tidak beres jelas sifatnya amat-amat licik dan pengecut terdengarlah orang itu gelengkan kepala lalu mendengarkan suara tertawa yang amat licik sekali Hwasio Gede kau boleh legakan hati tidak peduli siapakah majikan kereta kencana itu aku berani memastikan kalau dia tak akan berani datang lagi mencari gara-gara kekuil ini apalagi kita pun bukan manusia-manusia yang takut akan urusan bukannya Chau Foa berbicara besar di dalam bulim waktu ini ada berapa orang yang patut dihargai olahku untuk menaruh rasa takut kepadanya kenyataan yang ada tidak bisa diucapkan dengan begitu mudah seru meiling Hwasio sambil kerutkan alisnya yang tebal jago-jago bulim serta manusia-manusia aneh yang dikumpulkan oleh Raja Muda si Mo Tempo hari amat banyak sekali sampai tak terhitung bila mana mereka sampai tahu kalau kita sudah membinasakan penguasa gudang dan merampok seluruh intan permata yang sudah tentu mereka tidak akan berdiam diri lagi bersamaan itu pula suasana dalam dunia Kango beberapa hari ini amat tegang yang diliputi oleh napsu membunuh dan kini yang mati pun kebanyakan adalah orang-orang pengikut Raja Muda yang tempoh hari sewaktu menyerbu ke suku Biau coba kau bayangkan bagaimana mungkin Pin Cheng bisa enak makan tidur mendadak Cao Foa seperti sudah teringat akan sesuatu lanjutnya tiba-tiba menurut berita yang tersiar seaktu Mo Chun Ong mengadakan pengamatan ke daerah Sichuan pernah dia memperoleh sebuah daftar nama-nama para pendekar yang mengikuti gerakan tersebut dari Kaisar tetapi mendadak daftar tersebut telah lenyap entah akhirnya sudah ditemukan oleh siapa HAA, HAA, di atas daftar itu nama dari siapapun terdaftar justru cuma nama dari Pin Cheng seorang yang tak ada kata Mei Leng Huasyo kembali sambil tertawa terbahak-bahak oleh karena itu di dalam keadaan gusar aku sudah lantas melenyapkannya siapa tahu setelah kejadian itu aku menemukan banyak orang yang sedang mencari daftar nama ini kau lihat aneh sekali tidak o-o mendadak soal itu apanya yang aneh terdengar suara yang aneh berkumandang datang deselingi dengan suara tertawa yang menyeramkan setiap orang yang namanya terdaftar dalam daftar nama itu sama saja sudah ikut tercatat di dalam kitab kematian dari Raja Akhirat sekalipun kalian berdua juga jangan harap bisa lolos dari bencana kematian ini hari siapa bentak cawfoa dengan keras tubuhnya dengan cepat menerjang keluar dari jendela diikuti dengan bayangan merah berkelebat pula kiranya Mei Leng Huasyo yang gemuk itu ikut meloncat keluar Tan Kia Beng cuma merasa suara yang ada di luar jendela itu sudah sangat dikenal maka sewaktu matanya memandang lebih tajam lagi terlihatlah orang itu bukan lain adalah boktian hang suami istri yang saat itu lagi berdiri di luar jendela dengan pandangan yang amat dingin terhadap dia agaknya Mei Leng Huasyo menaruh rasa yang amat juri terlihatlah air mukanya segera berubah hebat sekali sebaliknya cawfoa dengan wajah serambat coberapi api memperdengarkan suara tertawa yang dingin mengerikan he 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 boktua cungcu malam malam buta begini mendatangi kuil Yahusyo ini entah ada petunjuk apa leihun huoci yang ada di sisi suaminya segera memperdengarkan suara tertawa ceklikikan yang amat merdu selamat menikmati